Dibakar lalu dipalu, dibakar lagi lalu dipukul hingga berbentuk yang diinginkan. Dibakar dengan bara api dari arang menggunakan tenaga angin yang berasal dari mesin blower untuk mencapai titik panas yang maksimal. Pandai besi milik Bapak Gampang sudah berjalan tahun demi tahun sejak tahun 1982 hingga kini masih aktif menempa besi. Sejak dulu besi apapun, sekeras apapun akan lunak oleh seorang pandai besi. Salah satu karyawan pandai besi gampang adalah Asep yang bekerja dengan bahan keras dan panas tersebut dari tahun 2000. Asep bekerja untuk mencari kebutuhan rumah tangganya di pandai besi milik Pak Gam. Asep mampu membuat dua kodi besi jadi untuk dijual ataupun pesanan milik warga. Ia bekerja sejak pukul 08.00 pagi hingga sore hari sampai besi siap asah tajam. Alat yang dipakai untuk pandai besi seperti perbajah, arang, blower, besi tahanan terpa, palu penerpa, besi belak, gerindra, dan lain sebagainya. Asep merawat upah minimum 150 ribu rupiah per hari. Untuk besi yang dipakai selalu menggunakan besi perbajah dari kendaraan mobil, baik dari roda empat hingga kendaraan berat. Semua ada agak kendal apa saja dantang. Seperti ini, arit. Yang menontong gitu ya? Arit, golong. Dalam macam agak tani. Arit, ngaritan, golong. Golong pon. Dalam sehari itu abang bisa buat berapa? Kalau untuk normanya mah lebih dari dua kodi. Dua kodi? 40 biji itu. Bahan besi ini besi baja atau besi apa? Baja lah, per, dijamin kualitas, per, gak ada yang namanya besi biasa Mulai? Oh, mulai M7 mulai M7, sampai? M4 Jadi dibelah, dibentuk, harus dijadikan Dipanasin dulu ya? Iya, bakar Bakar pakai arang ya? Dibukur dulu sebelah, ukurannya berapa Dibentuk, jadi ini sepung langsung, kepalung, tata Palu apa? Gerindah, ini kepalung Sama? Pembelahan untuk pahat Pembelahan sama? Ini alatnya manual Untuk biaya menerpa besi perbijinya seperti besi golok dikenakan harga Rp 80.000 Dan untuk besi golok arit Rp 60.000 hingga Rp 70.000 Sedangkan untuk pisau dapur atau kebutuhan lainnya dikenakan upah menempahnya Rp 50.000 Sampai jumpa di video selanjutnya Pembelahan Sampai jumpa di video selanjutnya Sylvan Pekasar Selamat Iya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.